hai 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 oke MF Loper Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya si host dimana aja ada ya sekarang kita ada di podcast obrolan bebas buat MF Lover nih kali ini saya kedatangan konten kreator dari Jakarta yang dahulu datang ke Bandung tapi tujuannya nggak tahu mau ngapain ngeluyur aja ngeluyur masih-masih terjangkau lah lima jam lima jam ke Jakarta perjalanan kali ini ada Pak Adam Bang Adam sehat Bang Alhamdulillah Bang Adam ini seorang konten kreator ya dia seorang pemberani dan tapi bohong dan penakut juga kalau saya pernah lihat di channelnya dia tuh King Nox apakah seperti itu Bang Adam bisa sebenernya bukan apa ya bukan kita yang nyari kayak begitu itu dikasih sendiri dari temen-temen aja udah dari dari viewer-viewer udah panggil aja lah host PM jadi King Kenok apa dikasih nama predikat Raja Kenok aduh tapi suka kan ya Alhamdulillah sih jadi 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 apa namanya jadi jangan jadi ikon jadi ikon jadi ikon host PMC jadi kalau si viewer pas liat nih si King Kenok nih mau beraksi nih itu yang ngasih ghoster dari negara Brunei kalau ngasih what the fuck aslinya itu jadi dulu pernah ngikut grup ghoster empat negara jadi ada Indonesia Brunei Malaysia Singapura itu tentang itu channel misteri semua nah begitu si admin admin ini angkos terdari atau wipe Gorontalo enam enam pani sekali peripet gitu udah cuma perempuan eh diangg Abbott eh saya lagi live nah dip efficiencyempat negara itu langsung Rambu puisi 바wat negara itu langsung rambut n Di Ho spend pakai bahasa-bahasa malam Indonesiaaki Bu despite makesك mana Explore Bisa pingsan begini-perdiri tiap explore langsung di gini dah Oh panggil aja King Keno katanya dari Brunei dari Brunei udah dari situ nyebar di grup poster empat negara di poster empat negara itu Indonesia mewakili berapa channel ada 18 channel Indonesia jadi Indonesia 18 channel Brunei ada 15 Malaysia ada-ada 10 Singapura yang paling dikit Singapura cuman 887 gitu tapi luar biasa ya ini channelnya udah luar negara loh Oh my god kalau kita masih di area-area plus 062 ya udah mancanegara luar biasa banyak fansnya di sana Alhamdulillah kalau dukensi sebenarnya kalau kalau sedang apa sayangnya saya nggak main FB makanya suka pada nanya-nanya nomor WA yang baru kan saya belum susah saya belum publikasi ke poster empat negara itu sebelum publikasi karena ya apa ya terakhir itu saya dapat momen ada satu channel betrok sama saya contoh-tohkan ampe guling-gulingan ampe guling sampai jambak-jambakan ya pokoknya intinya itu kita daripada memperbesar keributan tapi alam tetapi sama yang lain sih Alhamdulillah komunikasi silatnya masih masih jalan masih ada kasih silaturan intinya mah kita enggak mau memutuskan dari silaturan ini terakhir ini ya lebih jauh jauh dari Jakarta Kak Jakarta eh apa tuh yang di Jakarta bukan eh bukan Jakarta dari Kacarta dari Kacarta tapi tapi jujur Bang gini saya ini ke ke Bandung ini memang pertama udah janji dari minggu kemarin tuh sebenarnya sama Mista Bang Angga gua sebut channel lu Bang dimari eh Bang Angga dengerin nih wasit loh hahaha jadi sebenarnya yang punya yang punya hajat kemarin nih memang aneh nih pertama sama dari Robby Mistry kita ke Bandung yuk kita main ke ada temen di ujung berung gitu kan yaudah main Bang Angga ngedenger ikut nam lu mau ke Bang Adam mau ke Bandung ya kapan awal bulan dah habis gajian gajian gitu kan ya udah mistah ikut rame dah tuh rame ketemu Kang Firman tambah rame kan gua sampe bikin story sesunan acara ya kan eh pas Jumat sore Bang Angga mistah gimana jadi kuih enggak ke Bandung waduh Bang Adam maaf mistah pending dulu ah lehoidah Bagaimana nih janjinya nih ngomong-ngomong Bang Firman siapa itu itu bos belum tahu gitu gimana ya kalau balik lagi ke obrolan maksud saya maksudnya saya tuh dari Jakarta kemarin tuh pengen pertama pengen silaturah gitu aja jadi enggak 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 lagi lain kita memperbanyak memperluas saudara jadi kita kemana aja Oh nih kenal nih Onisia nih gua kenal jamit-jamit misalkan kita kenapa-napa gitu kan Oh nih si Benny ini temen-temen saya panik temen saya Pak jadi jadi gampang urusan bukan kalau ada apa-apa intinya sih kesitu saya makanya di dibalik saya sebagai konten kreator saya juga sebagai mana klub motor ok motor juga motor motor BCX dari Jakarta jadi suka touring touring dong kalau touring tuh malah dari SMA udah udah sampai Jogja sampai Jogja itu saya dulu ikut klub Mio klub Mio sampai Jogja yang notabene apa ya saya diri saya ini demen traveling nggak salah punya duit kalau nggak ada duit mendingan diem hei bang enggak 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 tahu kelaparan gitu tapi apa ya ya itu dia saya demen-demen aja gitu motor biar kata sendiri juga kayak kemarin dari Jakarta akhirnya second ke Bandung sendiri yang tadinya harusnya si Bang mistah nah harusnya mistah misteri tepat angker dengan hostnya bang anggah posnya bang anggah eh bang anggah misteri tempat angker kena lagi seneng saya ini sebenarnya memang harus harusnya bareng mistah gitu karena akhirnya saya berpikir mau mau niat baik diberi diberi kelancaran di jalan lagi bukan sambil kesini juga dibarengin hobi dibarengin hobi untuk konten dan dibarengi hobi untuk berkendara di motor jadi ya udah ngikutin alur hidup aja kita sekarang nggak mau diambil pusing mengalir apa adanya nah betul udah mah dulunya motor driver nih Oh jadi orang-orang ini anak-anak motor keluar dari kenal poting lepuk-lepuk-lepuk-lepuk-lepuk-lepuk-lepuk hihihi gari ha flour warn ya ujur saya sebenarnya kalau sama orang Jakarta nomosnya belibet loh begrot karena biasanya kalau di channel oberass ini kita bebas sih bang bahasanya kita dari Bandung ya kita pakai bahasa Sunda gitu baca Translate disini nah untuk untuk apa Turing ini paling jauh Bang udah peratau Jogja Jogja menurut saya itu saat di Mio atau Udah masih di Mio masih di Mio itu sampai Jogja ya Mio di cuma Turing aja Turing Turing jadi kayak atur gap gitu kan dari disini sempet lewatnya Bandung itu eh gabung lagi sama klub Mio jadi barengan kita dari Grab Mio dan Club Garut jadi kita ke Jogja itu jadi tiga 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 kota bareng sama di alun-alun kota ke Bandung kita res sampai sampai disambut kita jalan sampai di alun-alun Garut kita ketemuan lanjut sampai Jogja berapa lama tiga hari di Jogja tiga hari tiga hari karena saat itu kan masih sekolah tapi sekolah udah punya sim juga lah karena kan salah masih sekolah tapi punya sim gimana caranya kelas 3 SMA kelas 3 SMA kita udah punya punya KTP kelas 3 SMA udah punya KTP kan udah punya KTP bikin langsung bikin sih karena butuh ya karena butuh karena anak motor salah satu syaratnya akan harus taat peraturan bener nih nah bener lewat belakang Hai bahagiannya ganteng-ganteng hehehe 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 dari dari memang doyanya begitu doyanya kayak kita ke Arjawinangun juga Cirebon single single Rider aja udah kita sendirian aja nggak disana kita konten selesai konten pulang jadi sih memang gimana bang ya itu dan sebenarnya kalau kasarnya apa ya lebih suka Hai mah menghabiskan uang Hai kalau itu sih bukan hobi namanya bukan suka namanya itu maksa jadi maksudnya lebih-lebih lebih suka jalan-jalan ilmu tapi dengan dengan syarat gompet muda keisi kalau nggak keisi itu lagi balik-balik lagi maksain namanya apa ya kalau diambil Sigmanya yaitu kita gimana-mana jadi banyak temen banyak saudara banyak yang kenal kayak ketika kita positifnya ya iya dari sisi positif dari sisi negatifnya pasti kantong cepet kempes penyakitnya kanker kancuk biasanya tapi saya yang aneh gini loh abang ini kan tadinya suka turing-turing seperti itu anak motor lah istilahnya bukan anak maya saya anak orang anak klub motor ya maksudnya kesana tapi saya tahu wujudnya nggak ada ini ya kali ya Oh nih 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 sosoknya nih hai 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 itu kita lanjut karena Bang ini anak motor lagi kesebut lagi anak motor keluarnya dari kenalpot motor maksudnya diulang kenapa enggak bikin konten vlogger motor vlog gitu ini jatuhnya ke mistis itu nyambung memang nah hobi kita di motor cuma saya kenapa juga enggak enggak kepikiran untuk bikin vlog malah lebih untuk mis saya sendiri bingung kenapa sukanya dengan misteri dengan mistis enggak 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 suka bikin konten vlog karena saya dalam benaksain tuh mikir kalau nge-vlog apa yang mau pembahasan apa ini saya ini minim 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 informasi komunikasi masalah di jalan istilahnya kan gitu kalau di kalau saya di misteri pembahasan kan ada gampang misalkan kayak mitos disini apa jadi pembahasan sosok-sosok disini yang nongol jadi apa jadi pembahasan benda-benda disini misalkan di lokasi ada benda yang ditinggalin bisa jadi pembahasan kalau saya nge-vlog apa yang mau diomongin kalau kecelekan banyak kalau di jalan banyak orang yang beraktifitas sambil gimana kayak motovlog sekarang kan sampai yang ditilang juga di blog ya balik lagi sih Bang nggak ngerti saya juga kenapa nggak suka nge-vlog sampai ada yang sampai temen klub sendiri juga bilang Bang lu bikin channel satu lagi dong nge-vlog lo orang kagak demen mau diapain aja kan lagi touring nih di blog gitu kan Iya memang nggak nyambung sih cuman yaitu balik lagi ke 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 hobi ke hobi hati nurani kayaknya ada sesuatu ini di dalam dirinya tiba-tiba melintas eh itu plok-plok-plok jadinya ya gitu saya sudah banyak masukan sekalian lah bikin channel blog-plok ya kalau enggak kalau nggak hobi dipaksa melakukan harinya jadi amburadul tuh tapi kalau dengan kita melakukan kegiatan dibarengin hobi ya Insyaallah jadi jadi berkah jadi jadi berarti kalau touring itu enggak bukan hobi hobi juga sih gimana nih bingung nih bingung kan saya bingung banget katanya hobinya turing hobinya turing itu hobinya jalan-jalan tapi enggak suka bikin channel vlog bahkan ini yang bukan hobi mistis loh nih angkaip yang kalau logika untuk berinteraksi sama orang-orang gila ngomong sendiri katanya disitu ada sosok kayakkan di kamerakan kagak ketangkap katanya ah itu malu settingan ah itu malu kimik ah itu orang gila dan kenapa lebih suka yang ini Hai apa ya di dunia misteri itu ya sesuai dengan tagnya dia misteri banyak misterinya jadi menurut menurut saya tuh di misteri tuh apa ya hal-hal gaib tuh patut-patut diangkat patut diobrolin nggak patut di-patut di apa ya apa sih bahasanya susah juga kalau hal mistis tuh enak buat dibuat dibuat diobrolin meski tapi jangan jadi perdebatan jangan jadi perdebatannya tapi aja sih kalau orang ada yang ada yang juga banyak gitu Nah kalau untuk diperdebatkan nggak ada tapi kalau untuk diobrolin nih misalkan ya kalau kita mau jadi diperbincangkan misalkan si misteri nih di rumah ini angker nih katanya nih kata siapa lu ini kata tetangga ini nih disini sering muncul susuk eh muncul muncul sosok nih ada ada kuncil anak ada ini ah yang bener orang kita juga nggak ngeliat apa-apa nah mulai dari situ kan ya timbul tuh rasa ingin tahu pengen penasaran penasaran bener nggak nih di di disini nih katanya angker makanya saya ambil saya masuk saya mau pembuktian benar nggak sih mulai dari situ itu ternyata begini jadi ya masuk ke rumah angker masuk ke tempat-tempat angker tuh rasanya kayak begini pertama-tama memang di di pertama kali ngonten misteri itu memang saya akuin saya berdua ada orang di belakang kamera di belakang itu ada orang ini rahasia ya di belakang ya di belakang jadi kita ada di depan kamera kayak sendiri padahal di belakang ada orang-nya itu kemarin tuh asana bilangnya one menso tapi ada two menso jadinya itu menso itu bete belakang layar pengen disis apa yang desain bedah yang desain Hai nyambat terusnya orang ini dari aja tidak duduk ya udah kita dirindah beda kelihatan kamera kita aja kebola sekalian ya toh kan jadi diri ya deh Bang Firman Bang Firman ya jadi awal nge-plot eh awal one menso itu awal main main show ketika ada ada dalam hati kayak berontak nggak pernah dapat momen kenapa nih kau ternyata berdua begitu sendiri put terasa banget banget mulai dari merinding mulai dari interaksi sampai sentuh sampai di pegang kakinya itu semua kita rasa tapi kalau udah disentuh bukan berjaka lagi ya Allah karena kenapa-kenapa jadi iya apa-apain dadah lu enggak diajak bicara nyambar terus luna udah berdiri aja jim-jim berfirman simak aja kita betul-betul lagi ngobrol jadi jadi pokoknya ntar jatahnya dimakan-dimakan dah setelah awal exo apa one menso itu terpak kerasa serba kerasa berbeda rasanya dan satu lagi perbedaan antara live streaming dan vlog kalau live streaming kita tetap ngerasa ada yang nemenin dari live chat jadi kerasa ketakutan kita tuh terobati dengan kita membaca live chat tapi kalau kita nge-vlog bener-bener sendirian sendiri dan memang beda momennya dengan live streaming dengan eh jadi tiduran lagi capek pangpirman capek suruh berdiri lu ya melehoi tidur dulu capek yaudah nih biar enak lebannya rada 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 doyong danir ada doyong kalau sepatu orang betawin ada doyong tidurannya jadi itu jadi perbedaan antara live streaming dan vlog memang sangat terasa ketika saya melakukan explore secara vlog jadi bener-bener yang tiur murni real kita nggak ngapa-ngapain kita fokus ke layar kamera kita ngerekam tapi kalau kita live streaming rasa takut kita tuh bisa terobati dengan kita membaca live chat ya gitu sih perbedaan ya pengalaman selama konten misteri kalau Bang Adam ini sebenarnya aku tadi lihat terus ke depan ya Bang ya kalau Bang Adam merasain mungkin tadi ada sesuatu yang melintas Bang pengen pengen ngomong tapi takut salah apa tuh Bang ya saya sih enggak ngesin cuman emang enggak berani ngeliat saya mah tapi ngerasa Hai es ya kayak kayak apa sih ya kayak Edi selaput mata nih ya ya gitu aja udah ngomong-ngomong terus kita ngobrolnya mistis sih eh eh saya nggak mau ngesin memang dia ada di situ ya udah biarin aja lagi nonton lagi nonton kita lagi pernah ngobrol apa aja mau ikut ngobrol dimarin ya kan kaget jangan jangan-jangan ke Jakarta ya buset apalagi di buka Jakarta Jakarta udah Jakarta udah sumpah jangan-jangan-jangan dah lah sumpah semua orang eh semua orang sumpah nggak Jakarta iya sama begituan juga udah sumpah Jakarta udah 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 bentuk nih makanya pengen-pengen pindah ke daerah nih kayak ke Bandung itu kan adem dingin ada siapa ada siapa saya barusan dibanding Jakarta dibanding Jakarta jangan dibandingin lagi emang lagi di promo atau lagi di daerah lebih tinggi atuh enggak juga panas Bang Adam ini untuk ke daerah baru pertama kali baru pertama kali sebelumnya belum belum pernah belum pernah maksudnya pernah sih pernah cuman dalam rangka konten baru ini baru ini kalau untuk rangka jalan-jalan atau berkunjung ke temen atau saudara sih pernah kalau ke daerah lain Hai eh untuk konten cirebon udah pernah udah pernah cuma cirebon ciri paling jauh Cirebon paling jauh itu cirebon kita ngontek cirebon luar Jakarta Project malam channel itu baru paling jauh itu ke Cirebon dan ke Bandung dua kota dua kota itu ada tambahan lagi rencana Oh kalau rencana sih pasti ada mungkin untuk dari setelah dari Bandung nah ini ada 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 sedikit guncangan 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 kan nih ada yang pengen ada yang ngajakin ke Padi Padi Jawa Tengah tapi saya pikir karena lokasi di sana kita juga masih minim info jadi pengennya sih depending dulu ke Padi saya mau mau menyambangi saudara-saudara mau menyambangi kawan-kawan yang ada di Banten dulu lebih dekat lebih terjangkau lah kalau ya kalau kalaupun di Banten itu kan yang kita kan yang saya kenal itu banyak teman-teman di sana jadi untuk lokasi mungkin agak lebih gampang info-infonya atau kalau di Padi sama sekali saya itu nggak punya teman-teman di sana makanya untuk ngorek teru apa eh lokasi tersebut agak susah karena info yang saya dapat di kita sebut aja nama lokasinya gimana atau nggak apa-apa ya jadi di rumah sakit tayu ini itu dijaga sama preman dan disana itu kita dipalang katanya saya pun belum karena ya itu balik lagi kenapa saya pending karena minim informasi info yang kita dapatkan semua katanya katanya ah katanya bang gratis lah tapi katanya si ini bayar sampai sekian juta yang bener ini si A bilang si C bilang lagi iya bang kalau mau gratis mah di atas jam 2 pagi lah kita ngapain kesono jam 2 pagi explore ya explore kan tapi saya tuh konsepnya disana tuh maunya live streaming mau live streaming kalau live streaming kalau saya tuh ada jam ada jam terbangnya bang live streaming itu paling nggak jam 10 udah harus naik di atas jam 11 saya udah istilahnya kehilangan viewer mendingan saya ngevlog tapi kalau ngevlog kan ada temen yang ngikut ini kreator ini nggak bisa live di bawah jam di atas jam 9 dia live nya itu jam 8 nah itu yang jadi dilema kalau kita nggak mau kena uang kita masuk jam 2 jam 2 pagi tapi temen saya nggak bisa ngonten cuman saya doang yang ngonten buat apa dong maksudnya kita buat ke bersama bisa aja sendiri ya bisa aja sih sendiri cuman kan kita sama temen maksudnya kan kagak enak kita ngonten temen kagak kita mau bareng-bareng tapi harus keluar uang yang sekian juta mikir lagi informasi kata-katanya sih satu setengah sampai 2 juta itu untuk satu konten kreator iya katanya itu kan baru katanya ya untuk berdua berarti dikali dua eh gimana ya informasinya sih masih masih simpang siur antara satu konten kreator atau satu satu video satu grup enggak satu satu grup gitu kan bila ah satu satu tempat misalkan ada berapa channel ya udah itu segitu dua eh satu setengah sampai dua juta itu informasi yang yang saya dapat Bang makanya mendingan kalau jauh begitu itu cari informasi yang fix baru deh kita berangkat Jawa Tengah jauh kan Pati itu kan udah mau perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur bukan lain jauhnya kalau maka kemarin mungkin Cirebon saya kan ada temen dan ibu saya ibu-ibu saya juga orang-orang Indramayu sambung saya orang-orang Indramayu jadi saya di sana nggak ada darah Sundanya ibu-ibu sambung ibu sambung yang orang Indramayu nah saya kesana ya paling enggak kan ada 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 jaminan lah saya bisa tidur atau makan gitu karena saya disana tuh dua tiga hari Jumat Sabtu Minggu minggu udah pulang lagi dan itu dia saya dibarengi dibarengi hobi dengan suka jalan-jalan-jalan naik motor dibanding naik mobil padahal kan kesana dibilang lu ngapain kesana lu naik bis aja lah lu orang hobinya sambil motor-motoran bagaimana jadi saya orangnya naik motornya naik bisa naikin motor bingung-bingung pada apaan sih motor ngapa ditekin bis bis ditekin ke di belakang kita ada yang mau tidur-tiduran udah-udah-udah kiep-kiep matanya udah-udah makanya kayak nyambar-nyambar ya kayak bensin nyambar Bang Adam untuk di Bandung sendiri rencananya berapa hari paling dua hari dua hari karena ya namanya kuli kita kan nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita seorang pengusaha atau seorang berdagang berdagang gitu ya yang punya jam jam kerjanya sendiri ya mending bisa mau berapa hari tapi kan kita kerja ya paling dua hari tapi udah dapat nonton udah ngonten di Bandung udah-udah tadi ama ini nih tadi udah diajakin sama dia nih gorengan habis kagak kelihatan manusianya disebut aja kita goreng ayo betul gimana nih Bang pengalamannya ada konten di Bandung ini gagal teriak tuh gagal yang atau udah dirubuhin yang atau udah di keduluan keduluanan orang yaudah tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah masih dapatnya masih dapat satu lokasi yang menurut menurut saya tuh dari luar bangunan kelihatan ya saja ini bangunan begini tuh kelihatan dan keluar kemana-mana enggak begitu masuk suwek banget dibikin merinding sampai dari ujung rambut menuju kaki di basement itu bener-bener kayak ada orang jalan di air aneh sorot bett-betul orang terita ya kayak gitu juga dia nah nih Prabu dari Bang Prabu dari jejak sang Prabu channelnya lo kudu-kudu gue nyimak nih Bang gua lagi nge-vlog di lantai basement sampai di deket ruangan paling ujung di belakang itu ada loker-loker ada loker ada WC ada mushola nafas mau masuk kayaknya itu loker untuk karyawan deh lagi nyorot lagi ngomongin tuh loker di sebelah kiri nih kayak ada yang jalan di air memang disitu ada kayak becek-becek begitu kan udah becek ada ojek jember lagi ke gambar Oh udah gambar udah digambar jadi jadi pas lagi-lagi seriusnya ngebahas satu ruangan mbak dengan isi loker tiba-tiba di di sebelah kiri ada kacak-kacak kita tembak ada suara air dia pindah ke kanan kayak ada yang nimpuk wah dari situ langsung subyesti begidik bulu bangun dari ujung rambut tapi ujung kaki udah akhirnya kita buru-buruin kita buruk luar soalnya udah diancam sama yang ngajak sama si risol nih buat tantang Project Malam Channel nge-vlog disini setengah jam wah ini namanya challenge nggak boleh nih Pemceng lewatin harus bisa ngelewatin alam lila setengah jam pas dapat semua alam lila dapet dari masuk 0 menit 00 keluar menit 30 Alhamdulillah 6 minta lebih lagi nih Jani lebih dikit iya minta minta stay kamera di basement yang ada interaksi itu dia minta stay bilang bang bukannya kita enggak mau kita harus masih ke lokasi yang lain lagi ya udah kita nyawa akhirnya kita cabut ya kapan lagi kan bisa nyuruh-nyuruh Pak dalam hatinya siap ini project malam channel hostnya tinggal nyuruh-nyuruh gua doang enak aja lu oh ini ada komen jadi belakang tahu ini udah kesapsifannya matanya udah-udah udah udah kucek aja matanya dan pulang besok pulang besok hari Minggu jadi saat dari Jakarta itu kita Jumat malam jam 11 dari dari Cibubur ya nggak dari rumah temen dulu dari Cibubur mulai setar jam 11 sampai di Bandung di Cicahem itu pasang story IG itu jam 4 cepat pagi Cicahem 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 nah nah pan pan beda namanya eh eh cablaknya orang Bandung ama bacotnya orang Betawi nah Cicahem Cicahem nah karena bacot-bacotnya orang Betawi udah Cicahem aja udah nggak ngerti namanya Cicahem nah kan penyebutannya aja udah 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 bikin orang Betawi riben gini Lipet saya ngomongin Mau nimpalin Bingung Kayaknya pake Liat aja di translate di bawah dan nih Yang ngerti bahasa Sunda Yang gak ngerti bahasa Betawi Bacotannya kayak begini Bisa liat nih bahasa Sundanya disini Jadi kemarin sampai di Bandung Jem 4 pagi Dan mungkin insya Allah besok Balik lagi ke Jakarta Ya mbak udah maghrib Kalau misalkan takut di luar perkiraan Bisa agak lebih cepat Mungkin mbak Dasar udah pulang ke Jakarta Soalnya hari Seninnya gitu Kita harus kulih lagi Kulihah 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 Di Bandung itu kan ada Lewi panjang kalau di Jakarta Jalan panjang Bukan saya punya orang Jakarta tuh Hampir nyamung lah Di Bandung kita ada Lewi panjang Dan di Jakarta ada apa tuh Hampir nyamung lah pokoknya Kalau di Jakarta ada nama Nama jalan itu jalan panjang Jalan panjang itu udah sekitaran dari Mulai dari batasnya itu lampu merah Grand Garden Sampai jalan-jalan Disebutnya itu jalan panjang Sampai kebonjeruk Sampai permata hijau Sampai pondok indah Sampai lebak pulus mentoknya Itu disebutnya jalan panjang Ngomong-ngomong Jakarta Jadi saya teringat waktu Ini bang Waktu saya sempat kerja ya Dan katanya Ini cuma katanya Orang Jakarta tuh Kalau kita nanyain jalan Bukan di Kederin Kederin Itu benar gak pak? Ini saya pengen nanya ke orang Jakarta Langsung nih Kalau Gimana ya Itu Sebenarnya Bahkan sempat gini loh Katanya Kalau lu mau nanya-nanya Di Jakarta nih ya Dia nanya sama orang Jakarta Jadi sama orang yang ada disana Nanya aja langsung ke polisi Itu benar gak? Ini mematahkan ini ya Kalau saya bilang Enggak lah Itu cuma Itu cuma segelintir Orang yang gak bertanggung jawab Kalau saya bilang Ya Kalau saya sih Bukan ngebanggain diri sendiri ya Tapi Di kalam mana orang Meminta bantuan Meminta tolong Menanyakan Alamat Ya pasti Kalau saya tahu Saya kasih tahu Cuman kalau gak tahu Ya Kederin gitu Enggak Jangan Lantar jekeder muter Tujuh keliling Kita yang bisa lain Kesian orang Soalnya kita juga kan Ngerasain dimana Ini montang-montang Di channel youtube Dia ngejujur Enggak maksudnya Maksudnya Mematahkan gitu loh Maksudnya kan Jadi image-nya jelek Orang Jakarta Di image-nya jelek Orang Jakarta Tukang nyasarin Orang pendatang Kan enggak Maksudnya kan Soalnya ini Statement ini udah Udah lama Udah lama ya Udah lama itu statement Orang Jakarta Tukang nyasarin Orang pendatang Soalnya jujur Bukannya Itu bukan Katanya Waktu itu kan Waktu itu kan Kebetulan Teman Kerja Saya kan Orang Jakarta juga Waktu itu Zaman training Pulang training kerja Orang Jakarta Berapa Orang Jakarta Pokoknya ada Orang Jakarta Asli lah Kalau saya kan Orang Bandung Cuma berdua Kita jalan tuh Dari Junter Ke Cempaka Putih Sambil jalan Mau pulang ke Bandung Jadi Kita Naiknya Di Cempaka Putih Sambil jalan Dari Junter Ke Cempaka Putih Itu ada yang nanya bang Kebetulan ini ya Enggak tahu Kebetulan Dan apa yang diomongin Statement itu Saya ngalamin sendiri bang Ada nih Ada ya Yang lewat Bang Mereka dong Mau ke jalan Ini Ini Tahu enggak Kebetulan nanya ke saya Saya kan enggak tahu Oh Saya bukan orang Jakarta nih bang Ini Coba teman saya Yang orang sini Oh iya Dijawab lah Teman saya tuh Orang Jakarta Orang Jakarta Oh kalau mau ke jalan ini Di sini Lurus Belok Nanti ke teman kamu Sudah Sudah lewat Kita ngobrol lagi Sama teman Emang lo tahu Saya itu Enggak tahu Katanya Bus Buset Berarti kata Kata saya tuh Statement itu tuh Ada benernya juga Gitu Saya ngomelin dia Kita enggak tahu Yang penting Dia nanya Gua jawab Itu yang saya bilang Nah Ini jadi Jadi ini Imbas Jadi Imbas Itu Itu yang tadi Yang tadi Saya bilang Itu perbuatan Orang-orang Yang enggak bertanggung jawab Sekelintir lah Kalau bisa dibilang Oknum itu Oknum Enggak bertanggung jawab Itu sebenarnya Kalau Saya Gimana bang Saya yakin Masih Masih ada orang Masih banyak orang Jakarta asli Yang dikala Ditanya sama orang Pendatang Masih bisa ngasih tahu Dengan sebenarnya Kalau dia tahu Dikasih kunjuk Kalau enggak tahu Dia bilang enggak tahu Mungkin itu Mercandaan Mungkin ya Tetapi Kebetulan Ngalamin sendiri Setelah Jadi statement itu Pas Kebetulan Ngalamin gitu Tapi ya Dan kedatangan tamu Orang Jakarta Abis Gua yang Nyot-nyot Sama Bang Emor Sama di belakang Atau lagi Itu Kang Risol Tahu aja tadi Kang Risol Mati-matilah Jadi itu cuma statement Yang aslinya orang Jakarta Yang saya tahu nih Dari orang Jakarta Aslinya Emang Enggak sih Karena di Jakarta itu Kebanyakan orang Udah Menatang Menatang ya Orang Jakarta Saya Hidup di Jakarta itu Udah 33 tahun Dari mulai Sampai sekarang Korok Merah Sampai sekarang 33 tahun Asli 33 Sisanya Astagfirullahaladzim Jadi selama 33 tahun itu Saya Memperhatikan Jakarta Orang Betawi itu Udah kagak ada Udpd Udpd Minggir Yang namanya Minggir ke Bekasi Namanya Minggir ke Depok Namanya Minggir ke Tanggerang Namanya Minggir ke Bogor Udah udah Saudara-saudara Emang udah pada jauh Di 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 keluarga itu Yang masih tinggal Permanen Di Kedoya Itu Tinggal dikit Tinggal dikit Ponakan-ponakan Sepupu-sepupu Udah pada rumah Di Depok Ada yang pindah Ke Bekasi Ada yang pindah Ada yang beli rumah Di Bogor Ada yang pindah Ke Tanggerang Udah pada mencar Jadi kalau dibilang Orang Metawi Pada kemana Pada Minggir Sekarang Banyakan orang Jawa Ih bener Jawa mana nih Jawa Barat Maksudnya Orang Jawa Ngomong orang Jawa ya Maksudnya Orang-orang Intinya orang-orang Pendatang lah Sekarang di Jakarta itu Udah Mayoritas yang Isi Udah orang pendatang Mulai dari Orang Pribumi Dan orang Orang non-pribumi Kayak orang macam Orang Cina Intinya Jakarta Udah Udah kagak ada Orang Betawinya Udah kagak ada Udah tinggal Tinggal Ya kalau bisa sih Cerite Tinggal cerite Kalau bisa sih Jangan Jangan ada Jangan ada kata Orang Betawi Tinggal kenangan Jangan ada kata Kayak begitu Ini makanya Saya bilang Anak-anak Betawi Kudu Kudu ngelestariin Misalkan Kalau di Sunda Anak-anak Sunda Kudu ngelestariin Kebudayaan Sunda Anak-anak Betawi juga Kudu Ngebudaya Apa Budayain Budaya 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 Betawi Tapi kan Kenyatanya apa ya Kayak Saya kan punya anak Saya suruh ikut Kesenian Betawi Kayak Suruh ikut Wah Arak-arah kan jadi ondel-ondel Itu mah ondel-ondel galau Itu yang dipinggir jalan Sambil bawa inian Iya ondel-ondel Tapi sekarang kan Ondel-ondel Udah Ondel-ondel Ondel galau Ondel-ondelnya suka ngamen Sekarang Bawa-bawa Keliling Jijingkrakan Sambil bawa inian Salon kecil Kalau di Betawi Mending ondel-ondel Kalau disini kan Superhero Apa? Di Bandung Superhero Superhero? Superhero Spider-man Spider-man Itu yang pada Ngamen tuh Sampai si Dora Sampai si Dora Sampai si Dora Sampai jurik Di Bandung Tentu ada Setan Nah balik lagi nih Jadi setan 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 di Indonesia Tidak ada hargi dirinya Betul Tapi Jangan nunjuk cok ya Saya Berasa ketunjuk Setannya Setan di Indonesia Tidak ada hargi diri Mulai dari kreator Enggak ada Lu panggil-panggil Begitu ada Gue tinggal pergi Kata setannya Kurang ngasem Lu tadi Gue panggil-panggil Lagi tidur Begitu gue bangun Lu pergi Lu tinggalin Udah gitu Dibuat Dibuat nyamen Dibuat foto-foto Jadi cara manggil setan tuh Kalau di Bandung Pakai duit Pakai duit Kalah biduan Dandut Makanya Sampai ada yang Kalau belum datang ke Apa sih Namanya Juri Kalau belum berfoto-foto Di Asia Afrika Sama juri Bandung Itu belum Ke Bandung Berarti Wah tadi nih Bang Firman Kang Risol Kagak ngajakin Katanya Kalau coba Kalau ngomong begitu Saya ajakin foto-foto dulu Untuk memedi Itu setan Iya Kalau kata Pakai Tapi kan setan itu Memedi Memedi Namanya Memedi Memedi Nantilah Saya kenalin Sama juri-juri Bandung Aduh Itu dia Abisnya kita Lamaan Dirumahin Dari kerjaan Makan angin Minum angin Oke lah Bang Kita ngebaca terus Dari tadi Bang Yang di belakang Ini udah Kalau betawi itu Kenapa Huruf belakangnya Kan Bacotnya Belakangnya E Jadi sebenarnya itu Dari Belanda Bawaan dari Belanda Bahasa Belanda Bahasa Belanda kan Ada Ada E-nya itu Apa ya Kalau di Bukan jeda Jadi Belakangnya itu Pade Lupa Lu 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 pade Bukan lu pade Lu pade Lu pade Lu pade Itu bahasa Inggris kan Bahasa Inggris Bahasa Belanda Kayak Pokoknya Pokoknya Noni-noni Sama Londo-londo Jaman dulu tuh Belakangnya Dulu E-nya deh Kalau gak salah Itu Itu histori yang Saya bukan sejarawan ya Tapi Pernah denger Katanya sih Begitu dari Bahasa Belanda Makanya begitu Masuk ke Kalau Sapa Jaman dulu Jaman Belanda kan Namanya Centeng Nah kalau Centeng-centeng itu Jadi Yang ikutin Bahasa Menirnya Ada tuh Bahasa Jadi Bahasanya ada E-nya Lu siap Lu dimane Lu siap Lu ngape Jadi Lu nape Bukan nape Gue nguli Kayak di TV-TV Jaman dulu ya Jaman Cepitung Nah Itu kalau Betawi banget Nah itu kalau Mau ngeliat Hampir Hampir mirip Bahasa Betawi Amat bahasa Belanda Makanya Kalau Kalau kata Saya makan Ngomong Belanda kan Belande Atau Londo Itu kan Dari Dari sebutan Belanda sendiri Londo Kalau Ada di Depok Kalau lontek Saritem itu Banyak Tadi baru sini Lagi inget-inget Bandung gimana ya Bandung dimana ya Ada di otak Gak bisa keluar Kenapa saya bilangnya Saritem Karena di pikiran Ating Udah tergambar Pengen nyebut Nih otak Isinya Dimana nih Coba nih Ingatnya saya apa deh Ingatnya Sari Asri Bukan Bukan Sari Asri Sari Item Iya bener Tuh tempatnya Si Londo Si Londo Ente Jadi si Lonte Disebutnya Si Londo Ente Tapi enggak Itu Sari Item Orang berjasa Biasanya Sebenarnya Itu Sari Item Itu pahlawan Nama pahlawan Sari Item Iya Nama pahlawan Aslinya Itu nama pahlawan Cuma Sekarang Karena mungkin Tempat yang Deport itu Ada di jalan Sari Item Tapi Yang berarti Tapi enggak Cewek-cewek yang disitu Juga pahlawan lah Sekarang pahlawan Untuk lelaki yang kelaparan Bisa juga Ini Ini bener Ini buat ngelurusin ya Khususnya mungkin Orang Luar Bandung Orang Bandung Juga Sebenarnya Enggak pada Tahu semua Nama Sari Item Itu sebenarnya Nama pahlawan Aslinya Itu Kayak pahlawan Apa Jenrafi Irman Seperti itu Pokoknya itu Namanya Nama pahlawan Makanya Dijadikan jalan Sari Item Padahal itu pahlawan Cuma karena Ada tempat Prostitusi Di sana Di jalan Sari Item itu Yang terkenal Sari Item itu Tempat Itu sih Tempat maksiat Ya itulah Sebenarnya Ya itu Yang dibilang Sangat disayangkan Nama bersejarah Tapi Dimelencengkan Dengan Hal-hal maksiat Sebenarnya Saya juga Baru tahu sih Ya pun juga Berset Baru tahu Bagaimana Tadi ngejelasin Karena saya Bikin channel Youtube Makanya Tahu Sari Item itu Pahlawan Kalau saya Tidak Bikin channel Sejarah Mungkin Sampai saat ini Nggak tahu Nggak tahu Berarti Tapi Udah 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 Berapa kali Saya lewat doang Oh lewat doang Cuma lewat doang Pancingan gue Nggak kemakan Pancingan gue Nggak kemakan Jelek kumpanya Balik lagi Lewat berhenti Berhenti bentar Abis itu Lewatin lagi Kalau di Jakarta Dimana nih Kalau di Jakarta Wantar disangkanya Gue pengalaman lagi Ya Salah juga Ngejelasin Mancing juga Kalau dekat Ini dekat-dekat rumah Ya Dekat rumah Yang Masa Belum dijawab Salah lagi Dibilang dekat rumah Berarti Paling sering dong Jaraknya berapa meter Dari rumah Ya kagak Kagak bayi meteran Juga sih Ya Naik angkot Naik angkot Naik angkot 1 kilo 1 kilo Jarak Ya tapi Kalau jalan kaki Berapa 3.000 3.000 3.000 Sudah sering Agak Agak juga Pancingan terus Pancingan terus Emang dekat Jadi Jaraknya Cuman 1 kilo Kalau dari Rumah saya pribadi Itu cuma 1 kilo Ke lokasi Kecam Mungkin kita ada Kesamaan Kayaknya Aduh mulai Ngondeng Najis Najis Aduh Apa Najis Kena Dibatih Apa Namanya Kalau di Jakarta Barat Dekat rumah Itu ada Namanya Kali Jodoh Cuman kan Kali Jodoh Dulu udah Dibongkar Sama Pak Gubernur Beralih Fungsi Jadi RP Atau Ruang Publik Untuk Bermain Tapi Di sebelahnya Itu ada Lagi Sebenernya Namanya Kali Genit Sama Jembatan Genit Kali Jodoh Sama Jembatan Genit Sama tempat Sama tempat Dan yang bertahan Sampai sekarang Yaitu di Jembatan Genit Sampai saat ini Sampai saat ini Sudah berapa kali Kesana Nah Enggak Genit dulu Genit dulu Baru dia berjodoh Gitu Makanya Tapi bener Jadi Ini posisinya nih Jembatan Genit Kali Jodohnya Dimari Berarti Ini jalannya Mengarah kesana Berarti Genit-genitan dulu Baru dia berjodoh Gitu Bener Alat Jalannya Searah Jalannya Udah sering dong Enggak juga Enggak Untung Gak 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 Dekat rumah Gak Glewatin Sengglewatin 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 Berapa kali Enggak Hei Kalau Kalau ditanya Berapa kali sih Kalau ditanya lewat Sengglewatin Berapa kali lewat Mas sering Cuman kalau bertima Alhamdulillah Kagak Saya enggak nanyain Kedalamnya Beberapa kali Gitu Kena pancing Kena umpan Umpan Lambung Lambung Jadi memang Sedikit pengetahuan aja Maksudnya Disitu memang ada tempat Konstitusi Yang udah ditutup Sekarang jadi Ruang publik Dan masih ada yang bertahan Tapi Sebenarnya dilema Bang Ke perempuan Perempuan kayak gitu Mereka mungkin Enggak punya Enggak punya Skill Atau apa Bisa nya Cuman disitu Ya Memang mereka Mencari Nafkahnya dari situ Sampai kalau Kadang-kadang Yang Yang Tapi Ini anda baru ingat Jadi posisi Jadi posisinya gini nih Ini kali jodoh Ini jembatan genit Nah ini ada satu tempat lagi Ini ada satu tempat lagi nih Berarti ada tiga dong Ada tiga Ini Tapi yang dua ini Untuk Cewek real Nah yang ini Nah Itu dia Begitu rok diangkat Bulu semua Kaki tuh Oh my god Wow Berapa kali? Kagak ju Terus itu mulu Berapa kali mulu Kenapa anjingan mulu gue Kayaknya udah paham Lapan deket rumah Tiap hari ngelewati Berarti sering kan? Sering ngelewati Sering ngelewati Berapa kali? Enggak juga Enggak Enggak bakal kena Sewek Itulah Kalau di podcast Obra itu Ngepacotnya Apa aja gitu Yang kita bisa Obras Karena obrolan Bebas Obras Sampai bintang tamunya Juga diobras Non mainstream Apa itu? Kalau dari Sekitempat sih Enggak nyaman lah Kalau orangnya? Enggak Enggak nyaman Enggak Berarti udah Tidak nyobain dong Abis Gak nyaman kan Wah Pihar Sobat malam Pada Pada negatif Ini Sahabat malam Hati-hati ya Sama Bang Adam ini Ternyata Udah tahu gitu Gak nyaman Peace Sobat malam Peace Tolong jangan percaya Tidak nyaman Oh si Ini koplak Oh si Ini koplak Jangan dipercaya Jadi tadi gue dipancingin mulu Dipancingin mulu Berapa kali lewat Berapa kali berhenti Ujung-ujungnya Kalau yang namanya Percaya itu sama Tuhan Nah benar Sama saya Jangan percaya Nah itu yang harusnya Dijawab Jadi salah siapa Bener juga Harusnya dijawab Ya gak tahu Ya bener sih Kalau orang untuk belum pernah Memang jawaban gak tahu Bukannya Dijawabnya Enggak enak Berarti udah Udah pernah nyob Udah pernah Suwek 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 Peace Enggak OsPM Alhamdulillah Tolong 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 Harganya berapa Gak tahu Gak tahu Sekarang udah punya kunci Dijawabnya Gak tahu aja Udah amat lah Mau dijawab Mau dikata Pembohong Bukulakannya Gak tahu Pasaran lah Pasarannya Gak tahu Gak mau kecempurung lagi Gak mau kecempurung lagi Gak mau kecempurung Ntar sobat malam Pembohong pada kabur Tapi tahu Kisaran berapa hari Umpan nambung Disambut conteng Yang seneng Gak ada orang dalam Ngilangin sempet Matanya itu Nih gue diri lagi Begitu Hei Aduh Kalau lagi lewat sih Ada aja Ada aja Yang kelihatan Gitu Namanya Wujud padat kan Berarti kelihatan Wujud padat berisi kan Berarti kelihatan Wujud padat berisi Kalau di misteri kan disebutnya Begitu Kalau di begitin juga ada Wujud padat berisi Ini kan kali jodoh nih bang Ini Genit Genit Ini Ini yang buat setengah Setengah manusia Setengah cewek Setengah cewek Jadi jadian Kalau ini Real Yang genit Iya real Kalau kali jodoh Real Manusia Manusia real Kalau yang Itu Yang di ujung Ya begitu dah Ya Jakarta laki Ya pakaiannya perempuan Jakarta perempuan Tapi Anuannya laki Ya gue bingung Ngomongnya Bagaimana Kok bisa tau dalamannya Salah Tadi aja Gue bilang Tidak tau ya Suai banget Jadi Misteri ini Buat Bang Adam tuh Selalu ada misteri Gitu Bilang gak tau Tapi dia ngerasain Gitu Bilang gak tau Ada siapa Tapi dia tau itu Cewek jadi-jadian Bener Dia nanya Ya saya jawabnya Pas Saya tau Iya Kalau orang ditanya gak tau kan Jawabannya Emang gak tau Tapi dijelasin Tapi malah tertuduk Sampai tau namanya Kali jodoh Jembatan genit Gitu Ini wanita real Kalau yang gak tau Tia Gak tau aja Gitu Enggak Kalau di Kalau pokoknya di genit Sama di Kali jodoh itu Wanita Cewek beneran Real Kalau yang Berarti udah tau kan Ya kelihatan Wujud padat berisinya Kelihatan wujud padat berisinya Dia pernah cuma lewat Lewat doang Lewat doang Gak berhenti Ngerasain gak Enggak Berhenti gak berhenti Maksudnya Bukannya berhenti gak berhenti Nah kalau yang dimari nih Baru nih Ini maradarada nih Dan Bucitaluna Bahaya deh Kalau kita ngebacot Enggak ada beresnya nih Sama orang Jakarta nih Karena banyak pembahasan Dan akhirnya Dia udah ngerasain juga Gitu Enggak Bilang-bilang Nanti kita Kita hitam aja Main Enggak Enggak Itu ada masjid Gak ada mushol Oh main 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 ke masjid mushol aja Itu kan pesan kren Boleh boleh Kalau berziarah kita pesan kren Boleh kirain ke situ Asal jangan malam-malam aja Jangan 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 bahaya Ini orang belakang ada Pertanyaan gak Apaan bukan pertanyaan Ini mah ada pancingan Ditanyanya begitu Jangan ada pertanyaan gak Ada pancingan gak Kenain lagi aja Bintang tamunya ini Dicemplungin mulu Ngomong-ngomong nih Bang Siapa tuh Yang di Bogor Bang Prabu Ini Hati-hati ya Udah Udah tau banget Tiga tempat di Jakarta nih Yang paling dekat Malang ini Bang Prabu Yang punya tempatnya Itu bukan saya yang ngobong Saya tutupnya sampai disini Karena Makin malam Makin Makin ngacok Obrol ini Dan sebelum saya tutup Buat Bang Adam Nantilah Kalau ada disini Kita siksa Lalu Bang Prabu Siap-siap Dengan pancingan Itu yang satu lagi Ini Bang Pistah Oh Bang Angga Bang Angga Nah kalau Bang Angga Jangan deh Jangan tanya begitu Dia mah Dia mah cemplungin langsung aja Udah ceburin Dia mah Jangan dipancing-pancing Suwet bener lu Bang Angga Gak copok ya Apa tuh Sini lagi Kita namanya Si Laut Tapi gak ada kapok Sari itu Pembalasan buat Bang Angga Gimana Ya pokoknya Buat Bang Angga Pokoknya Tagih aja Utangin aja Suruh kemari Disini sih Ini gak kapok Enggak 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 Kita sama kemari Enggak kapok Cuman Lengkel aja Dipancingin Lenongnya keluar Dhani Bisa Minta pantung Apa tuh Tolong tutupin Aduh Sahabat Malam nih Punya Kreatornya Seperti ini Ternyata King Knob tuh Dalamannya Knob banget Buat MF Lover Yang ingin Bercerita Berbagi Kisah Mang Iyerek ditutup Mang Gak jadi 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 Dari cewek bener Sampai ke cewek-cewek Jadi-jadian Nah Ya udah Udah Mendingan ditutup Nih Mendingan ditutup Ntar belok lagi Kesana Nah itu dia Nanti Dipancing Bisa jadi Nambah lagi Jadi mempat Dipancing Ada sebenarnya Satu tempat lagi Ada lagi Kan Udah bang Udah Udah Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Udah tutup Ada Sebenarnya Dari satu nih Tadinya tuh Sama satu Jadi dua Sama satu lagi Bahkan ada satu lagi Itu yang sebelah Mananya Buat yang penasaran Tonton Selanjutnya dah Oke Terima kasih Terima kasih Buat bang Adam Sama-sama Ngobras di Men's Family Dan buat MF Fluffer Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Channelnya Bang Adam Apa bang Project Malam Channel Nah Buat sahabat malam Jangan lupa juga Kunjungi channel kami Men's Family Di subscribe Di like Di komen Dan share Di metos kalian Karena Karena nih banyak Banyak podcast miringnya nih Banyak pancingannya nih Pokoknya Buat Teman-teman PMC Khususnya nih Kayak bang Angga Sama bang Prabu Lu pada siap-siap Dipancing Dimari Loh Gantian Ntar gue yang ngebully Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udah 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 Warahmatullahi Wabarakatuh